Halo good people, jumpa lagi dengan saya Budionoli, Wimax Property. Teman-teman semua, kali ini saya berada di kantor pusatnya City9, developer ternama di Indonesia. Dan kita akan membedah mengenai profil usahanya, dan kita akan belajar langsung dari sosok anak muda, entrepreneur muda yang masih sangat muda, bahkan masih kuliah, tetapi bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, beliau adalah Diki Rehan, Direktur Teknik dan Pengembangan City9. Bro, yang pertama yang membuat saya tertarik untuk mengajak Bro dalam Youtube channel saya ini, karena saya lihat usianya Bro Diki ini masih sangat muda, di mana banyak orang-orang seusianya Bro, yaitu masih 21 tahun, yang hanya sekedar kuliah dan belajar, lalu pulang main-main, tapi Bro Diki sudah melakukan aktivitas yang sangat produktif, yaitu sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan di City9. Nah, apa yang memelandasi Bro Diki, motivasi utama Bro Diki, kok mau ya? Menikmati masa muda kan lebih enak, ya kan? Ini kan Bro sudah repot-repot ngurusin customer, komplain dari customer, kerja pulang kuliah kerja, dan terikat dengan job desk. Gimana Bro Diki? Ya, jadi mungkin saya sedikit cerita, awal saya masuk dari City9 dulu. Jadi, saya masuk di City9 tuh, awal mulanya nggak langsung serta-merta langsung jabat jadi Direktur, bakal kacau balau semuanya sih. Jadi, saya dulu masuk, gara-gara alasannya pertama, dulu sempat didorong oleh orang tua, apalagi Papa saya. Jadi, Papa saya pingin saya untuk, walaupun dalam masa studi masih SMA, saya terjun dalam dunia kerja, supaya mengerti bagaimana sih dunia kerja itu. Karena, menurut Papa saya ini, dalam dunia pendidikan, ada hal-hal yang tidak diajarkan di pendidikan, tapi itu dibutuhkan di dunia kerja, jadi kita harus turun langsung. Jadi, pada awalnya saya ini, karena waktu SMA itu dulu background saya di ekonomi, ikut Olimpiade dan Lomba waktu SMA, jadi saya diterjunkan dalam bidang keuangan. Jadi, pada saat awal tuh, saya cukup kaget sih, karena dalam dunia properti ini sendiri, keuangannya juga nggak seperti yang diajarkan waktu SMA, cuma perusahaan jasa, dagang, tapi kayak lebih ke arah mix ini. Karena properti itu sendiri bisa dibilang sebagai perusahaan dagang, manufaktur maupun jasa. Jadi, kayak saya mempelajari, dapat ilmu banyak sih dalam terjun langsung itu. Nah, setelah saya masuk ke keuangan ini, saya sempat pindah ke divisi untuk mempelajari tentang marketing. Jadi, pada saat itu, pada saat itu, tahun 2012, itu lagi gencar-gencarnya booming properti. Jadi, pada saat itu gencar booming properti, saya belajar di divisi marketing. Waktu itu, saya jadi asisten manager. Nah, waktu itu saya langsung terjun, menangani customer langsung di pameran. Jadi, di pameran itu awalnya bingung sih, karena belajar product knowledge-nya itu agak telat. Jadi, nggak nguasai sepenuhnya, tapi dari situ saya mulai belajar karakteristik dari customer itu seperti apa, terus ada yang permintaannya seperti apa. Jadi, saya belajar itu ada dua tipe customer. Yang pertama itu tipe investor, dan yang kedua itu tipe end user. Nah, tipe investor ini lebih cenderung bahwa yang mau didapatkan itu informasi, kalau saya tanam duit segini, dalam berapa waktu itu saya dapat uang pengembalian seberapa. Jadi, ROI kita sebanyak apa. Dan saya dapat cash flow itu sebanyak apa sih? Capital gain ya? Iya, capital gain. Pokoknya cuan namanya investor itu kan? Iya. Oke. Nah, kalau dari end user itu, mungkin mereka lebih mencari keadaan yang nyaman. Misalnya beli rumah, mereka lebih tanya ke fasilitasnya, terus lebih tanya mungkin dapat bonusnya, mungkin interiornya, atau mungkin dapat wastafel dan lain-lain gitu. Jadi, lebih ke arah kenyamanan pribadi gitu sih. Mereka kurang memperhatikan beli itu dengan capital gain yang tinggi gitu. Pokoknya mereka nyaman, terus juga tempatnya strategis, itu mereka lebih senang. Nah, setelah masuk ke marketing ini, baru masuk ke yang krusial ini, divisi teknik ini. Nah, ini agak bingung sih waktu itu masuk ke divisi teknik ini pada saat saya kuliah bisnis. Itu ngerjain apa kalau divisi teknik itu? Kalau divisi teknik ini lebih ke arah dari awal itu, jadi mulai merancang dari desain, terus habis gitu auto-cad buat arsitek gitu, terus 3D desain juga dirancang di teknik, sampai pembangunan, terus kita juga harus kontrol mulai dari manajer-manajer proyek, kita harus minta timelinenya gimana, perkembangan kontraktor gimana, sampai terakhir kepercayaan juga. Itu kerjaan muter-muter, nggak langsung dapat duit ya, kalau marketing kerja muter-muter, langsung dapat duit. Teman-teman semua, teman-teman good people, dari pelajaran yang bisa kita dapat dari BroDiki ini, tipe pembeli itu ada dua di bisnis property, yang pertama investor, yang kedua end user. Investor lebih melihat ke jangka panjang, bagaimana perkembangannya prospek sekitarnya, ke depan, apakah ada jalan tol, apakah jalannya bakal dilebarkan, ya kan, intinya, dengan rencana jangka panjang, masa depan yang seperti itu, harga dia akan naik. Tapi kalau end user itu, pokoknya, saya mau tinggali sekarang. Sekarang udah nyaman nggak? Ada fasilitas olahraganya nggak? Nah, kalau investor lebih melihat ke depan, kalau end user lebih melihat pemakaian untuk saat ini. Jadi bagi teman-teman semua yang bergerak di bidang property, Anda harus bisa menawarkan yang tepat kepada investor atau pembeli Anda. Itu luar biasa. Nah, dari sisi marketing dan teknikal ini kan kuadran yang berbeda. Iya. Kalau marketing kan kita harus jago untuk ngomong, mempengaruhi orang, suka ketemu orang. Iya. Tapi kalau teknik kan lebih ke arah detailing. Iya. Ke arah administrasi, ke arah di belakang meja. Iya. Di lapangan pun juga kita tidak dalam hal negosiasi. Di situ. Bisa menikmati nggak dua-dua pekerjaan yang berbeda ini? Bisa sih. Jadi, salah satu kendala biasanya kalau di bisnis property ini, bentrokan antar divisi biasanya. Salah satunya marketing sama teknik. Ini yang paling banyak terjadi. Karena terkadang pada saat marketing ini mempromosikan produk property itu, kadang yang apa itu dijanjikan mungkin bonus-bonusnya itu tidak disampaikan ke divisi teknik. Jadi pada saat divisi teknik ini melakukan pembangunan, mereka hanya tahunya kadang standar. Dan pada saat customer ini mensurvey ke lapangan, adanya protes. Loh! Saya dijanjiin lantainya ini bukan 30 kali 30, 60 kali 60. Ini kok 30 kali 30 jadinya. Nah, dari situ kan terjadi crash. Jadi, saya dari divisi marketing ini, masuk ke divisi teknik ini, bisa mempelajari karakteristik seperti itu, dan bisa mempelajari gimana sih mencegahnya. Jadi kayak saya mengadakan kolaborasi gitu, antara divisi marketing dengan divisi teknik tersebut. Wow! Wow! Kelemahan orang marketing itu memang ini, dia mudah untuk berjanji, tapi lupa setelah itu follow up-nya, ya kan? Karena keasikan ego, ya kan? Dan teman-teman semua, kelop sekali jika kita belajar kemampuan marketing, dan juga kemampuan yang teknikal. Nah, sehingga kita bisa menjual dan meningkatkan kepuasan pelanggan kita. Nah, Bro Diki, dari SMA sudah mulai belajar ya? Iya. Untuk kerja ya? Iya. Aku boleh tanya enggak? Apa yang melandasi Bro Diki kok mau waktu itu? Apakah dipaksa, atau betul-betul ada keinginan dari dalam? Waktu awal sih dipaksa. Betul-betul dipaksa ya? Betul-betul dipaksa. Sempat enggak mau juga ya? Sempat enggak mau. Lumrah ya, lumrah. Tapi setelah dipaksa-paksa itu, akhirnya menikmati enggak? Menikmati. Jadi, gara-gara dipaksa itu, saya mau enggak mau kan harus mempelajari. Nah, dari mempelajari itu, pelan-pelan saya mulai menikmati. Jadi, karena mengapa kok saya menikmati? Karena dengan terjun langsung, saya itu mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang lebih dari teman-teman saya seusia saya. Nah, dari situ serunya kadang. Nah, pada saat saya mengetahui lebih daripada mereka, nah itu menurut saya, gara-gara saya terjun langsung ke dunia bisnis itu, pelajaran-pelajaran sekolah yang berhubungan dengan ekonomi, dan lain-lain, maupun pelajaran kuliah itu, jadi gampang banget. Karena semuanya udah dipelajari dalam dunia usaha itu. Oke, banyak hal-hal baru yang dipelajari di dunia usaha, dan akhirnya memudahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang ada di kuliah ini. Dan nanti ada hubungannya, karena ini langsung praktek, ya kan? Di situ. Oke, apa yang paling Anda sukai dari bisnis properti ini? Kalau dari bisnis properti ini, yang paling saya sukai, kita harus punya pikiran itu visioner. Jadi kalau dalam dunia bisnis properti ini kan nggak mungkin seseorang bermain jangka pendek, tapi seseorang harus bermain dalam jangka panjang. Nah, kalau kita punya pikiran itu tidak bisa jangka panjang, itu akan susah. Jadi di sini kita dilatih supaya kita dapat memikirkan jangka panjang. Dan ini sangat penting bagi semua sektor bisnis. Karena pada saat seseorang main di bisnis apapun, retail, makanan, dan lain-lain, harus ada satu orang itu yang memikirkan sebagai visioner. Jadi orang itu merencanakan ke depan itu bisnis ini mau dibawa kemana sih. Nah, dari situ saya sangat suka di dunia properti karena saya diajari lebih awal tentang berpikir jangka panjang. Wow, ini umur 21 tahun sudah bisa cerita hal-hal yang berbobot seperti ini ya. Sudah bicara visioner ini ya. Wah, hebat. Bro, apa perfeksionis dari City9 atau ciri khasnya dari produk-produknya City9 ini? Jadi, kalau City9 itu mungkin orang lebih kenalnya tentang properti yang komersial. Karena produk-produk kita lebih terkenal rukonya. Nah, mengapa kok produk kita terkenal rukonya? Kata orang, banyak orang yang bilang kalau lokasi dari ruko kita ini sangat strategis. Oke. Dan banyak dari mereka karena lokasi ini strategis, City9 ini kan mulai didirikan tahun 2011. Jadi, orang-orang yang beli pada tahun 2011 ataupun 2012 sudah mendapatkan capital gain yang tinggi banget. Ada orang yang mulai kita awal membuat ruko di Mer ini, mereka beli cuma harganya 1,9 M. Dan sekarang ruko yang mereka beli 1,9 M itu jadi 6 sampai 7 M sekarang. Waktu itu jalannya belum open beli ya? Belum. Belum buka ya? Ini yang dimaksud visioner tadi ya? Iya. City9 berani membeli lahan-lahan yang bakal menjadi booming atau central business ke depan. Iya. Walaupun jalannya belum ada. Iya. Tapi dengan perhitungan yang tepat. Iya. Nah, perhitungan yang tepat tadi itu ini salah satu kuncinya sih. Jadi kayak kita harus selalu update informasi. Dengan kita selalu update informasi, maka kita bisa mengetahui ke depan-ke depan ini perkembangannya seperti apa. Misal rencana pemerintah membuka jalan Mer atau frontate dengan kita mengetahui kita bisa mencuri staff buat memasuki, membeli lahan itu dalam harga yang tidak tinggi. Masih terjangkau lah bisa di-develop. Gitu. Tentu ada resikonya ya. Setiap bisnis pasti ada resikonya teman-teman. Jadi City9 bisa mendapatkan keuntungan karena keberanian mengambil resiko dengan perhitungan yang tepat. Ya, tentu keberanian yang tanpa perhitungan itu ngawur ya. Di situ. Dan di situlah peran orang-orang di lingkaran direksi dan teknikal dan juga teman-teman tim yang dibangun. Nah, apa sih budaya yang ditanamkan untuk karyawan di City9? Jadi yang ditanamkan di karyawan City9 itu itu, salah satunya mereka harus kompak. Karena dalam bisnis properti ini kita melatih mereka itu buat kompak. Kalau nggak kompak antar divisi bisa crash sih. Contohnya seperti tadi antar divisi marketing dan teknik. Jadi kayak antar divisi marketing, teknik maupun keuangan ini harus ada kolaborasi tertentu yang menghaluskan mereka itu buat kompak. Jadi budaya kita, karyawan kita ini selalu kompak. Dan karyawan kita ini kita latih buat selalu give the best buat customer. Karena menurut moto perusahaan kami, customer is the king. Nah, jadi kita memprioritaskan customer kita sehingga kita bisa menjual properti itu ke customer kita dengan customer itu merasa puas. Dan saya melihat Brodiki ini memang betul-betul seorang good servant. Jadi, ramah. Kesan pertama yang saya dapat ya, ramah. Senyum. Dari tadi ngomong senyum terus loh ya. Dan, teman-teman semua, masalah antara divisi itu seringkali terjadi di banyak perusahaan. Crash ya. Termasuk di City9. Marketing dengan teknikal. Marketing dengan produksi. Seringkali bentrok. Tapi yang luar biasa yang dilakukan oleh Brodiki ini adalah dia membawa perubahan. Dia masuk di dua divisi ini. Supaya nggak gontok-gontokan dan tidak diadu domba. Betul ya, Bro ya? Iya. Dan budaya ini yang Bro mau tanamkan bahwa kalau tim itu kompak, perusahaan pasti akan jadi lebih produktif. Iya. Dan customer akan menjadi lebih puas. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Keren ya. Brodiki, saya mau tanya lagi nih. Perubahan apa? Dan prestasi apa? Sebelum dan sesudah Brodiki masuk. Jadi, pada saat saya menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Teknik ini, saya punya visi-misi itu menciptakan suatu perubahan. Jadi, perubahan yang saya bawa ini kan selama ini mungkin gara-gara properti ini dipimpin oleh generasi pertama, ayah-ayah kita itu mungkin masih bersifat agak kolot gitu ya. Jadi, kayak mereka memainkan bisnis properti itu jadi membangun dan dijual sudah lepas selesai. Padahal kan bisnis properti enggak sejauh itu aja. Jadi, bagaimana mengelola suatu lingkungan walaupun itu cuma ruko. Jadi, walaupun ruko itu lingkungan itu harus dikelola dengan baik gitu sih. Jadi, yang saya lakukan itu saya memaksimalkan lahan-lahan yang ada ini supaya lebih produktif. Salah satunya saya berkolaborasi dengan banyak tenan-tenan. Nah, yang sudah saya deal-kan itu banyak tenan seperti Kebab Turki, terus Bernardi. Jadi, saya bernegosiasi dengan mereka kita menyediakan kontainer maupun mereka menyediakan kontainer di mana itu mereka menyewa di lahan kita yang di jalan raya dengan harga itu yang enggak terlalu tinggi. Tetapi, feedback yang kita dapatkan itu ataupun keutukan yang kita dapatkan itu kita bisa menghidupkan suasana properti itu. Nah, karena terkadang suatu properti itu kalau lokasinya hidup itu akan harganya lebih tinggi. Sebagai contoh, salah satunya di lokasi kita di Grand Plaza Gresik. Nah, di Grand Plaza Gresik ini pada awalnya kita sudah memplanning di awal pada saat kita mau launching. Jadi, kita mau menghidupin suasana itu dulu baru kita mulai jualan. Jadi, awal itu kita negosiasi kita spare lahan mungkin 5 atau 8 ruko itu kita jadikan sebagai KFC. Jadi, kita ke Jakarta kita negosiasi dengan KFC menawarkan kerjasama. Dan setelah deal kita melihat peluang itu di Grand Plaza Gresik itu KFC itu belum ada. Dan KFC itu salah satu produk luar yang di Indonesia ini yang sangat-sangat laris. Nah, gara-gara itulah karena KFC masuk tenan-tenan lainnya mulai masuk. Mulai dari Holland Bakery terus habis itu Holland Martaba sampai Burudi yang jual sambil yang kalau ditawari buka cabang ini pasti nolak. Jadi, Burudi ini kan cabangnya cuma beberapa di Surabaya. Mungkin pusatnya di Darmosada terus dibuka di Surabaya Barat. Kalau ditawari itu mesti nggak mau. Jadi, kayak kita berhasil meyakinkan Burudi gara-gara ada KFC dan rame itu Burudi mau buka. Dari Burudi buka Holland Bakery buka semua buka sampai ada bank dan lain-lain. kita terakhir berapa tahun lalu ya tahun 2016 atau 2017 itu teruko di daerah Gresik ini rukonya tiga lantai loh. Nah, kita jual itu dengan harga tiga setengah M. Wah, ambil sama kayak Mer pada tahun itu. Wah, wah, wah. Satu sisi perusahaan City Nine mendapatkan keuntungan. Iya. Sisi yang lain customer-nya juga mendapatkan keuntungan karena bisnisnya yang lebih hidup. Iya. Bukan hanya investor yang dapat keuntungan tapi end user juga mendapatkan keuntungan. Jadi, yang dilakukan Burudi gini teman-teman dia membangun ekosistemnya. Iya. Bukan sekedar pedagang menjual ruko tapi dia mulai membangun ekosistemnya sehingga masuk kepada customer loyalty-nya. Iya. Bukan hanya sekedar customer beli setelah itu goodbye. Goodbye my love gitu kan ya. Nah, uang datang ya kan sudah pergi dah pindah lagi. Tapi enggak ternyata dia juga memedulikan bahwa ruko ini saya bangun tapi lingkungannya juga harus bisa berkembang. Iya, benar. Maka sampai ngelobby ke orang-orang yang punya brand-brand ternama. Iya. Wow, wow, wow. Jadi Tidak cuma itu aja dari brand ternama itu juga ada yang beli di lokasi kita loh. Awalnya kita deal dengan Holland Martapa itu mereka buka dalam bentuk tenda. jadi mereka buka tenda itu dalam bentuk tenda karena mereka kan enggak mungkin mau kita tawari sewa kalau ruko kan tinggi harganya. Apalagi investasinya juga tinggi mereka belum kenal daerah gresik waktu itu. Jadi mereka memulai dalam bentuk tenda dan sukses. Dan terakhir gara-gara sukses itu udah enggak ngatasi tenda agennya mereka beli ruko di tempat kita. Inilah inilah yang saya sebut mental entrepreneurship. Orang lain enggak yakin tapi dia yakin aku punya lahan ini pasti rame kok. lu enggak percaya buka dulu deh murah enggak apa-apa aku rugi enggak apa-apa lu pasti rame. Betul ya? Karena bro yakin Nolan buka pasti rame gitu kan istilahnya ya di situ. Oke, oke. Luar biasa nih teman-teman ya kita dapat pelajaran-pelajaran. Bro, berapa banyak proyek di CityNan sekarang? Kalau proyek Yang sudah di-develop berapa? Totalnya berapa? Kalau lahan atau landbank itu mungkin kita ada lebih dari 60. Tapi kalau yang lagi masalah lagi lagi masalah proses develop maupun yang udah selesai itu totalnya ada 40-an. Wih, 40 lahan ya? Iya. Wow, wow. Total landbanknya berapa hektare itu? Waduh, enggak pernah itu. Enggak pernah. Saking banyaknya lupa ya. Jadi kalau kita punya lahan masih bisa hitung itu berarti masih sedikit ya. Kalau sudah enggak bisa ngitung berarti banyak itu ya. Oke, bro, yang paling menjadi masterpiece proyeknya dua proyek di CityNan yang paling menjadi masterpiece. Aduh, bingung ini kalau ditanya masterpiece. Semuanya masterpiece. Semuanya masterpiece. Soalnya kita rancang-rencanakan dengan patang dan dengan konsep terbaik. Soalnya kita enggak mau sih. Kita kan sebagai developer itu kan anggapannya bukan cuma jual sesuatu property tapi kita menawarkan suatu peluang kepada orang yang membelinya. Baik itu end user maupun investor. Walaupun orang itu end user yang beli yang ditujukan untuk digunakan sendiri. Tapi saya percaya property ini kan keunggulannya capital gain sama recurring income. jadi ke depannya mereka itu pada saat mereka menjual mendapatkan capital gain yang tinggi. Jadi kita rencanakan lokasi itu harus yang strategis. Konsep harus yang mateng dan harus menguntungkan. Nah, makanya kalau ditanya masterpiece ini bingung sih kita rencanakan semuanya masterpiece ini. Kebetulan saya tahu beberapa proyek ke depannya tapi saya mungkin enggak buka di sini yang di mana jalan itu di Surabaya sih belum buka tapi punya planning dari pemerintah kota. Dan ternyata si Tinan punya lahan di sana. Tinggal tunggu kapan dipasarkannya ya. Wow, wow, wow. Karyawan berapa bro di si Tinan sini? Kalau karyawan sendiri itu yang back office mungkin jumlahnya 60 orang. 60 orang. Tapi kalau seluruh total mungkin sama yang di lapangan itu mungkin ada 150-an lah. 150 orang ya? Iya, 150 orang. Oke. berdirinya tahun berapa bro? 2011. Wah, baru 9 tahun ya? Oh iya. Tapi punya 60 proyek. Gila. Bro, dua pertanyaan terakhir. Oh iya sih. Impian bro ke depan apa? Saya sudah planning sih kemarin pada saat tahun 2019 awal saya planning dan mempersiapkan si Tinan ini sudah mau go public. Nah, tapi pada awalnya kita meyakinkan ke para direksi atau generasi pertama ini susah. Karena menurut mereka itu lo buat apa go public? Kan bagi mereka itu go public itu sesuatu sih enggak perlu masih an. Nah, tapi bagi kita generasi muda go public itu perlu. Karena berdasarkan pengamatan saya Cipu Trapakuan itu bisa besar gara-gara mereka go public. Dengan go public ini ada plus minusnya sih. Jadi mungkin minusnya itu mungkin kadang mereka merasa takut mungkin ya. Jadi harus membuka semuanya kan karena kalau perusahaan public kan harus terbuka selebar-lebar. Lebih ruwet karena data harus kirim ya kan di audit ya. Tapi kelebihannya dibalik itu itu kita terpacu. Pada saat kita menjadi perusahaan go public mau enggak mau itu kita dipaksa buat terus bertumbuh. Karena orang-orang yang beli saham kita ini berharap bahwa adanya kenaikan kapital gain dari saham itu juga. Jadi perusahaan ini dipaksa buat terus bertumbuh jadi kita harus terus perkembangannya kita harus terus naik. Nah, dari situ kita terpacu buat mengembangkan usaha lebih tinggi. Nah, tapi ini proses go publicnya mungkin tertunda gara-gara ya mungkin pandemi COVID-19 ini. Jadi, tapi nanti mungkin setelah kondisi ini sedikit membaik mungkin kita akan teruskan go publicnya. Wow, kita tunggu kapan nih si Tina IPO ya? Iya. Nanti kodenya apa ini? Kita tunggu ya bro? Kalau nanti sudah IPO saya interview lagi bro ya? Wah, siap. Oke, Bro Diki pesan untuk para good people yang mendengarkan video ini terutama untuk anak-anak muda generasi second generation atau yang masih muda ya? Apa pesannya? jangan nyerah sih jadi pada saat kalian memasuki sesuatu lingkungan yang baru itu mungkin susah sih bagi kalian pada saat awal saya masuk ke si Tina itu juga kan saya ya struggle saya dari background anak SMA gitu terus masuk ke dunia usaha yang cukup rumit juga awalnya ya agak nggak tahu apa-apa apa sih yang harus saya lakukan tapi motonya itu bukan pekerjaan yang cari kita tapi kita yang harus cari pekerjaan itu jadi kita harus punya suatu kepercayaan diri bahwa kita itu bisa memberikan dampak tertentu walaupun dampak itu pada awalnya nggak terlalu besar kecil pun itu percaya nggak percaya pasti terdampak itu jadi pesan saya buat anak-anak muda mungkin kalian jangan menyerah kalau kalian pada saat ini mungkin masih bingung menentukan mau kerja apa atau sukanya apa masih bingung jadi kayak pesan saya jalani aja jadi kayak kalian harus mulai terjun dan nyemplung dulu lah dari situ kan kalian bisa tahu mungkin apa ini passion saya dan kira-kira yang kalian dapatkan itu bisa ilmu sih jadi soalnya kalau pada saat umur masih belasan sampai 20-an itu yang paling penting itu bukan pendapatan sih tapi ilmu karena investasi yang paling berharga itu investasi leher ke atas ataupun ilmu karena kalau kita muda ini kan kita diberikan kelebihan itu energi jadi kita bisa masih enerjik buat melakukan hal-hal itu banyak jadi pada saat kita punya kelebihan energi ini kita pelajari hal sebanyak-banyaknya jadi pada saat kita dewasa nanti kita udah siap buat memasuki dunia kehidupan yang sebenarnya dan dunia kerja gitu teman-teman semua itu pesan dari seorang Direktur Teknik dan Pengembangan City Nine di Kirehan teman-teman semua jadi bagi Anda yang masih muda ataupun yang setengah muda atau yang terlambat sudah lewat usianya tapi Anda mau berubah tidak ada kata untuk terlambat bukan pekerjaan yang mencari kita tapi kita yang harus mencari pekerjaan wah itu luar biasa itu dalam sekali maknanya ya jadi teman-teman semua itu pesan dari seorang anak muda entrepreneur muda yang memiliki misi yang besar dan visionernya terhadap City Nine oke teman-teman cukup sampai disini jangan lupa subscribe video ini dan share ke teman-teman Anda yang masih muda supaya banyak orang bisa mencapai kesuksesan bersama-sama ingat usia yang muda adalah kelebihan dan investasi yang terbesar dalam diri kita jadi mumpung masih muda beraktifitaslah dan isilah dengan hal-hal yang luar biasa saya Bu Di Onoli Bimax Property dan Diki Rehan Direktur Teknik Pengembangan City Nine salam sekarang pasti bisa selamat menikmati